Masih seputar fitur-fitur baru di photoshop, singkatnya gue mau buat foto-foto tangkapan kamera ini menjadi terlihat seperti di anime. Sebelum tutorialnya, intro dulu. Video ini menggunakan photoshop 2022, apabila terdapat fitur yang berbeda, mungkin photoshop yang kalian gunakan di bawah versi yang kami pakai. Dulu, gue harus utak-atik pewarnaan lewat kamera RAW, agar bisa mengubah tone foto, mengatur lebih luas lagi soal pewarnaan, cahaya, dan kontras. Atau mengubah looknya menjadi seperti di anime, itu sungguh memakan waktu duduk. Sampai jadi presetnya pun akan selalu tampak berbeda kalau gue terapkan dari satu foto ke foto yang lainnya. Tapi sekarang, semuanya dipermudah dengan bantuan Neural Filters by Adobe Sensei. Pertama-tama, gue akan mengubah cahaya dan kontras fotonya menjadi lebih gelap. Gue menggunakan adjustment, level, shadow 40, mid-tones 0,75, highlights 250, dan output level 2. Lalu, gue akan mengubah warna foto ini menjadi lebih flat. Klik adjustment, hue or saturation. Saturation, minus 65, lightness, minus 18. Kenapa gue ubah seperti ini? Supaya nanti ketika dimix dengan warna anime, kontras warna tergelap dari foto ini akan memiliki ambience yang lebih dalam atau deep. Sebenarnya, lo bisa melakukan hal itu di akhir, tapi gue lebih senang melakukannya di awal. Jadi, bebas. Kalau sudah, pilih seluruh rayernya dan gabungkan dengan tekan Ctrl E. Kedua, inilah saatnya ready to rock. Poin pertama dari gambar anime itu adalah colorful. Tapi tergantung dari animenya juga sih. Kalau referensi yang gue ambil, colorful seperti artnya Makoto Shinkai. Jadi, klik filter, neural filters. Klik feed screen, dan pilih color transfer. Di sini juga sudah tersedia presets yang diberikan oleh Adobe. Tapi gue pilih custom. Karena gue akan mengambil sampel anime dari library gue sendiri. Klik icon folder, lalu pilih sampel animenya. Karena foto ini outdoor, dengan langit terbentang dan adanya tanaman hijau. Jadi, gambar anime satu ini menurut gue yang paling sesuai. Double klik, boom. Nah, lalu pilih color spacenya. Di sini ada lab dan RGB. Lab itu kurang mengangkat warna cerah dan kuning. Lo perhatikan bagian tanaman dan rumputan foto ini, dude. Gak ada warna kuning yang menonjol, kan? Jadi, pilih RGB color untuk penyesuaian warna yang lebih luas. Sebelum, sesudah. Dan klik OK. Next, poin kedua dari gambar anime itu yang paling khas adalah langitnya. Jadi, gue akan ubah langitnya. Klik edit, sky, replacement. Lalu, gue udah punya preset langit anime di sini. Gue pilih yang ini mungkin lebih epic. Dan gue tingkatkan brightness-nya 25. Sebelum, sesudah. Oke, ini sebenarnya salah satu fitur yang belum gue bahas juga di channel ini. Tapi gara-gara postingan gue di Instagram dan janji kalau konten ini bakal di up hari ini, yaudah lah. Kelongkap satu kan jadinya. Sebelum lanjut, perbaiki dulu masking dari langitnya ini. Terutama pada bagian tiangnya nih. Pada thumbnail layer sky, pastikan foreground berwarna hitam. Lalu, brushing. Oke. Lalu, pilih kedua layernya ini. Dan gabungkan Ctrl-E. Layernya gue beri nama Colors. Next, poin ketiga dari gambar anime biasanya Soft and Lack of Texture. Seperti contoh, gue zoom ke bagian ini. Yang begitu banyak tekstur dan noisy. Pertama-tama, duplikat dulu layer colors dengan Ctrl-J. Beri nama Soft. Lalu, klik Filter. Blur. Surface Blur. Radius 4. Threshold 15. It's good. And klik OK. Next, poin keempat adalah Efek Painting. Supaya ada sedikit efek artistiknya lah. Duplikat layer, Ctrl-J. Beri nama Painting. Untuk memberi efeknya, klik Filter. Filter Gallery. Gue udah mendapatkan settingan yang cukup baik untuk foto ini. Dengan Filter Accented Edges, Edge Width-nya 1, Brightness-nya 25, Smoothness 2. Bang, kenapa gak pake Pain Dubs aja? Gue liat orang-orang pakenya Pain Dubs. Ya, itu kan orang-orang. Gue kan bukan orang. Enggak, 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 enggak. Udah. Kalau mau pake Pain Dubs, itu pas di bagian awal. Ketika proses gue memberikan efek Surface Blur. Tapi gue lebih memilih Surface Blur daripada Pain Dubs. Karena Pain Dubs akan memburamkan lebih banyak objek. Membuat satu titik cahaya menjadi lebih besar. Dan menipiskan sebuah garis. Oke, jadi gitu. Klik OK. Poin kelima dari gambar anime. Biasanya ada efek Dreamy. Simpelnya Dreamy Effect itu adalah efek Blur yang bersinar. Blur di sini bukan semua aspek dijadiin Blur ya. Tapi Blur pada bagian yang cerahnya aja. Atau Highlights. Cara memilih area cerahnya aja gimana bang? Aktif pada Layer Soft. Lalu tekan Ctrl-Alt-2. Sekarang semua area cerah udah terseleksi. Tinggal di-duplikat dah. Ctrl-C. Biaser ke atas. Ubah namanya menjadi Dreamy. Ubah Blending Mode-nya menjadi Lighten. Dan ubah kecerahannya dengan klik Image, Adjustment, Brightness, or Contrast. Brightness-nya gue naikin sebesar 30. Oke. Lalu klik Filter, Blur, Gaussian Blur. Pada foto dengan dimensi 1000px ini, gue beri angka blur-nya 7px aja cukup. Dan klik OK. Next, poin ke-6. Adjustment. Gue akan berikan 3 Adjustment Layer. Pertama, Level. Kedua, Vibrance. Ketiga, Selective Color. Pada Levels, gue naikkan sedikit Shadow 20. Lalu gue bikin Faded dengan menaikkan Output Levels menjadi 35. Setelah itu Vibrance. Gue akan naikkan pewarnaannya. Saturation 15. Dan terakhir, Selective Color. Fungsinya untuk membantu mewarnai ulang warna-warna tertentu. Misalnya gue mau mengatur ulang warna rumput dan dendaunan ini. Color Mode-nya pilih yang Green. Disini lo bebas mengatur warnanya. Disini Science 15. Magenta. Minus 30. Yellow. 20. Lalu, kalau gue perhatikan warna tergelap di anime itu gak bener-bener hitam pekat. Malah cenderung ke kebiruan. Apabila scene-nya di siang hari seperti ini. Jadi ubah Color Mode-nya menjadi Black. Pada Yellow, gue turunkan sekitar... Minus 20. Selesai. Tutup panelnya. Next, poin ke-7. Di anime biasanya ada efek sinar atau flare. Bikin layer baru dan beri nama Light. Aktif pada Brush Tool. Ubah warna foreground-nya menjadi cerah dan cenderung ke Cream. Disini gue rasa udah oke nih. F-F-F-E-E-E. E-nya 3. Kayak yang pernah kasus di Airpods. Oke, zoom out. Besarkan Brush-nya. Gue akan Brush di sekitar sini. Karena kalau dilihat-lihat bayangannya ke kanan nih. Oke. Ubah Blending Mode-nya menjadi Screen. Selesai. Gue mau gabungin A layarnya. Ctrl-G. Gue beri nama Anime Style. Warna layarnya gue ubah menjadi Merah. Merah. Merah mana nih merah. Oke, kalau gak ada merah pilih aja yang Red. Selesai, dude. Sebelum. Sesudah. Sebelum. Sesudah. Oh iya, gue mau tekankan pada kalian. Kalau ini hanya trik manipulasi sederhana. Yang hanya mengubah tone warnanya. Dan sedikit ilustrasi painting dari efek filter. Karena gue gak mau meremehkan pekerja seni digital. Karena itu adalah mahakarya. Dan mungkin suatu waktu nanti ada Elite yang berbicara mengenai kesenian ini. Dari internal maupun eksternal. Bahwa ini adalah manipulasi foto sederhana. Bukan yang pure painting atau digital art. Oke. Walau gue teliti beberapa komik di webtoon atau manhwa juga memakai teknik seperti ini. Dan thank you kemarin yang ngirim saweria dari Bang Ajis Ramdhani. Thanks tutorial Yes Argan terbarunya. Lebih simple, dude. Kalau ada waktu bisa buka demiginya Bang. Hei hei. Iya iya. Udah dibalas admin ya Bang Ajis. Maaf banget. Jadi sejak gue up konten yang terakhir itu gak lama internet gue diputus. Ya semingguan lah. Jadi gue ngurus beberapa trouble dulu. Dan Alhamdulillah sih udah clear. Oke. Sip. Sekian monitor ke 73 ini tentang cara merubah foto menjadi anime style. Jika menurut lu video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, komen, and subscribe. Dan kalau lu punya karya visual di Instagram, silahkan tag aku nihilproject. Ntar gue masukin ke dalam sorotan dan tampilkan di akhir video. Klik follow tuh sekalian. Gak juga gak apa-apa. Oke dude, gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.